Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2023. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Wakil Bupati Dr. Andesmat Hasnurin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung Barat Edinovial, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Lampung Barat Partinia Parosil Mapsus, Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Lampung Barat, Uspika Kecamatan Kebun Tebu, Babin Kamtip Mas, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat setempat. Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Saat sampai di lokasi, kehadiran Bupati Parosil disambut baik oleh tokoh masyarakat dengan melakukan arak-arakan dan ditandu menaiki singa depok menuju panggung acara. Kemudian Bupati dan rombongan kembali disambut dengan taris sembah batin dan ditampilkan juga budaya nyambai. Penyerahan dana desa Dede kepada 10 Pekon yang ada di Kecamatan Kebun Tebu yakni Pekon Tribu Disyukur, Pekon Purajaya, Pekon Purawiwitan, Pekon Muara Jayai, Pekon Muara Jaya II, Pekon Tribu Dimakmur, Pekon Muara Baru, Pekon Cipta Mulia, Pekon Tugu Mulia, Pekon Sinar Luas. Penyerahan biaya penyelenggaraan pendidikan merata BPPM, penyerahan dak fisik bidang pendidikan dan sarana penunjang mutu pendidikan tahun anggaran 2022. Penyerahan alokasi bantuan perkebunan diantaranya mesin pemecah kulit kopi basah pulper 1 unit, mesin potong rumput 4 unit, mesin coper 1 unit, penyerahan bantuan bibit tanaman buah, diantaranya buah durian, alpokat, jambu jamaika dan kelengkeng dan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus. Penyelenggaraan Musrembang secara bergilir ini ditujukan Parosil untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat. Musrembang merupakan sebuah tahapan pembangunan yang diamanatkan perundang-undangan yang diawali Musrembang mulai dari tingkat dusun, pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi dan terakhir di tingkat nasional. Mekanismenya itu harus dilalui, karena hal itu merupakan upaya dalam menjaring aspirasi dari masyarakat secara langsung. Ini merupakan momentum penting, karena disinilah kita dapat duduk bersama untuk merencanakan suatu program yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah menuju Lampung Barat hebat dan sejahtera. Dari sini, Bupati berharap apa yang menjadi persoalan di setiap kecamatan dan mudah-mudahan dapat terselesaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul dalam kegiatan ini apa yang menjadi persoalan di setiap kecamatan semoga dapat terselesaikan. Tahun 2022 ini, merupakan tahun kelima di masa kepemimpinannya Parosil, Madhas Nurin, PM, dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan di Lampung Barat. Atas dasar itu Bupati lambar kepada camat dan peratin serta staf jajarannya untuk memprioritaskan usulan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Saya meminta kepada camat, para peratin dan perangkat Pekon, LHP, serta kepada masyarakat untuk memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan itu dilanjutkan dengan melakukan peninjauan pameran produk unggulan UP2K, KWT, Gapoktan, UMKM, Gerai Vaksin dan Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan. Ustadz Herian, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pemkap Lampung Barat atas pituh program Bupati Parosil dan Wakil Bupati Madhas Nurin di masa kepemimpinannya. Saya mewakili masyarakat kecamatan Kebun Tebu, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, karena apa yang telah diprogramkan di dalam pituh program unggulan sudah kami rasakan manfaatnya. Sebagai rakyat kami benar-benar merasakan dari tujuh program yang Pak Bupati laksanakan, kami berharap Pak Bupati dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kembali dan melanjutkan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat. Suhartato, Jamin Binting melaporkan dari Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Nanda Saji Manas Durin, Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Lampung Barat, hadir pada kesempatan ini Bapak Edi Nopial Serjano Komputer, selaku Ketua DPRD Lampung Barat, Ibu Seri Nur Wijayanti, Bapak Azhari, Bapak Tommy Ardi, Bapak Rofi Komsen, Bapak Haji Sakri, sudah, Bapak Haji Erwan, karena tidak kelihatan Pak Haji Erwan, kelihatan muda lagi sih. Saya pikir tadi, anggota DPR, apa, Ketua Karang Taruna, Kecamatan Kebun Tebu. Yang saya hormati, Pak Asisten, dan juga Staf Ahli, dan seluruh Kepala OPD, yang ada pada kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK, beserta Ketua Tim Dharma Wanita, beserta anggota, Tim Pinan Basnas Kabupaten Lampung Barat, dan juga Ibu Caman, Kecamatan Kebun Tebu, Bapak Kapolsek, ataupun yang mewakili, Pak Dan Ramil, ataupun yang mewakili, para perhatian, se-Kecamatan Kebun Tebu, dan juga pembangunan Kecamatan Kebun Tebu, yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati, dan kami banggakan, para Kepala Sekolah, para Guru, dan juga Kepala Kecamatan Kebun Tebu, beserta para petugas, yang hari ini melaksanakan, pelaksanaan vaksin COVID-19, yang saya hormati, dan saya banggakan, Bapak Ibu, yang hadir pada kesempatan ini, terhusus, daripada grup, Kudak Kepang, atau Jaran Kepang, yang tadi sudah menyambut, kunjungan kerja dari Pak Bupati, beserta rombongan, dan juga tadi, saya lihat juga ada, grup, apa namanya, anak-anak TK, Paut Pura Asih, dari Pekon Tuku Mulya, yang saya hormati, dan saya banggakan, rekan-rekan wartawan, yang mengikuti kegiatan Musrengbang, Kecamatan Kebun Tebu, yang saya hormati, dan saya banggakan, para pelaku OMKM, yang hari ini, menampilkan produk-produknya, termasuk juga para kelompok-kelompok tani, terutama para komunitas, yang tergabung dari, apa namanya, Bu Caman, yang kambing itu, mana Bu Caman, komunitas apa itu, yang kambing, Latepa, yang hari ini juga, ikut menampilkan, apa namanya, produktivitas, kambing, yang ada di, Kecamatan Kebun Tebu, yang saya hormati, dan saya banggakan, pada kesempatan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tiada untayan yang paling indah, kejuali rasa syukur, di mana pada hari ini, kita dapat bersama-sama hadir, di lapangan, Pekon, Tugu Mulia, dan Purawitan, dalam rangka acara, musawarah, rencana pembangunan, Kecamatan Kebun Tebu, di tahun 2003, yang akan datang, mudah-mudahan, kehadiran kita ini, senada dan senapas, satu frekuensi, bagaimana, memajukan, Kecamatan Kebun Tebu, daripada sebuah, keberhasilan pembangunan, di sebuah daerah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya banggakan, kegiatan ini, merupakan, sebuah tahapan, yang sudah, diamanatkan, oleh peraturan, perundak-undangan, saya yakin, kalau dia sudah mencapai, dua periode, menjadi perhatian, atau sudah menjadi, perhatian tiga periode, saya yakin, pekerjaan ini, Pak Ketua DPR, Pak Herwan, mungkin sudah cukup, membosankan, mengapa? karena, pasti yang diajukannya, tidak akan terlalu banyak, perubahan, ngajukan ini, ngajukan ini, ngajukan ini, harus kita pahami bersama, proses ini, merupakan, amanat undang-undang, yang harus dilakukan, di tingkat, dusun, dilanjutkan, di tingkat, pekon, dilanjutkan, di tingkat, kecamatan, dilanjutkan, di tingkat, kabupaten, dilanjutkan, di tingkat, provisi, dilanjutkan, di tingkat, nas, sonat, suka, tidak suka, ini namanya, mekanisme, kita ikut, belum tentu, kebahagian, apalagi, kalau kita sampai, tidak, partisipati, nah, jadi pada kesempatan ini, saya mengharapkan, kepada seluruh perserta, mari kita manfaatkan, musawarah, rencana pembangunan, kecamatan, kebun tebu ini, sebagai sarana, memusawarakan, memupakatkan, mendiskusikan, persoalan, yang ada, di daerah kita, kalau ditanya persoalan, namanya persoalan, rumah, selanjutnya, penyerangan, dana desa, yang diberikan, kepada, 10 pekon, yang ada di, kecamatan, kebun tebu, yakni, pekon, tri budi syukur, pura jaya, pura wilitan, muara jaya 1, muara jaya 2, pekon, budi makmur, muara baru, cipta mulia, pekon, tubuh mulia, dan sinar luas. seingat panjang, jangan menjelaskan, successional, menjelaskan, cuca para geld, cuca, cuca na, catu, 24 Pak C kembali jadi bupati Yang kedua, karena dua ini pantun Warna coklat gagangnya pintu Di balik pintu gadis merenung Mantap ya Pak Dewan Program rakyat sangat membantu Untuk berlanjut kami siap mendukung Kurang lebihnya saya mohon maaf Fahiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat terpadu 15 kejamatan Masyarakat terpadu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton